Halo, shalom. Salam sehat untuk kita semua. Dan tentunya hari ini merupakan siaran perdana kita ya. We are Zoom. Retail Zoom Us. Jadi tema kita hari ini adalah Strategi Grow and Profit. Nah tentunya bersama narisumber kita yang sudah tidak asing lagi Bapak Christian F. Guswai. Aku biasa panggil Pak Guswai aja gitu. Dan pastinya ada maksud tertentu begitu ya. Apa sih gitu retail Zoom Us ini. Aku mau sedikit kasih ilustrasi tentang Pak Christian. Sebelum, tapi teman-teman ini belum lengkap kayaknya ya. Belum lengkap tapi nggak apa-apa kita mulai saja. Dan aku mau tanya dulu nih teman-teman yang paling jauh lokasinya dari Indonesia. Itu siapa? Boleh dibuka dong videonya? Ya semuanya. Pak Chris sudah dibuka. Teman-teman kita buka semua. Jadi kita enak ya untuk bisa berdialog satu dengan lainnya. Iya. Ibu Rismawati sudah ada gambar juga. Sudah mulai bergabung. Ini suara dari mana ya? Pak Purwanto tuh. Pak Purwanto. Bergetar dia. Hah? Bergetar dia soalnya. Saya bisa. Oh. Suara ter-mute. Suara Mbak Riri ter-mute. Suara Mbak Riri ter-mute. Suara Mbak Riri ter-mute. Unmute. Oke. Kenapa ter-mute semua? Ya tadi. Karena ada gangguan tadi. Saya mute semua tadi. Saya mute semua ya. Baik teman-teman. Iya. Kita mulai saja. Tema kita hari ini strategi grow and profit. Untuk yang sudah sangat kenal dekat dengan Pak Christian. Tentunya sudah tahu siapa beliau. Tapi buat yang baru bergabung. Sedikit saya perkenalkan lagi. Bahwa beliau ini adalah praktisi, konsultan, juga trainer, dan penulis buku di bisnis retail. Pengalamannya juga nggak tanggung-tanggung ya. 32 tahun di industri retail. Jadi berapa usia beliau sekarang ya? Berapa Pak Chris? Berani sebut angka nggak? Nah. Pak Guswe ini juga berbagi ilmu bisnis retail. Baik melalui workshop ya. Training umum maupun pelatihan bagi banyak perusahaan retail nasional untuk berbagai topik retail bisnis. Nah. Dengan pengalaman dan pengetahuannya yang sudah cukup teruji. Ini kita buktikan dengan 9 buku dalam rangkaian retail excellence series. Dan ini menjadi buku panuan wajib bagi per retail di seluruh negeri. Dan ketika launchingnya, ini beberapa kali juga saya hadir ya. Salah satunya tuh di Gramedia. Tahun berapa lah ya tuh? Saya lupa tuh. Yang terakhir tahun berapa ya Pak Chris? Dua tahun yang lalu. Dua tahun yang lalu ya. Sekitar 2019 lah begitu. Dan Pak Guswe ini pembicara publik yang kerap diundang sebagai pembicara di beberapa forum internasional. Antara lain di Simples Thailand 2018. Kemudian juga World Training Congress di 2018 juga. Di Asia Afrika GCC Retail and Shopping Center Congress ini di 2019. Dan pada Februari 2018, Christian F. Guswe ini dianugerahi sebagai 100 Top Global Training and Development Minds di Kongres Superdaya Manusia Dunia di Mumbai, India. Dan di tahun 2019 ada juga award sebagai Top Global Retail Minds Asia Afrika GCC Retail Congress. Dan 15 Agustus 2020 ini mendapatkan rekor dari muri ya. Bidang apa? Nah ini pembicara pada loka karya bisnis retail terbanyak. Itu di 2020 terakhir. 2021 kita pecahkan seluruh lagi prestasinya apa begitu ya Pak Chris ya? Nanti. Amin. Semoga ada dan saya harapkan ini akan keluar buku baru. Jadi kita bisa sama-sama kumpul lagi nanti di buku yang ke-10 berarti ya Pak Chris ya? Betul. Oke. Nah sekarang terkait tema kita strategi grow and profit. Karena ini siaran perdana, saya juga pengen tahu apa sebetulnya maksud dalam retail Zoom S ini. Silahkan Pak Chris. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Senang sekali kita berjumpa di program baru namanya Retail Zoom S. Saya izinkan saya untuk share layar apa itu Retail Zoom S. Jadi ada dua kata penting, sudah lihat ya. Ada Retail Zoom dan ada kata S. Retail Zoom. Kalau Bapak Ibu sudah baca buku-buku saya pasti tidak asik dengan Retail Zoom ya. Kalau di setiap bab buku saya biasanya akan diakhiri dengan Retail Zoom ya. Retail Zoom. Nah Retail Zoom itu maksudnya apa? Retail Zoom itu gini. Kita punya buku, untuk kita yang sudah manula awal, lansia awal istilahnya ya. Ternyata definisi lansia itu beda-beda ya. Kemarin saya baru dapat dari WHO. Sampai umur 65 kita itu dianggap pemuda loh. Wah, jadi saya ternyata pemuda masih. Nah itu pemuda awal lansia ini ternyata punya kesulitan ya. Kalau mau baca buku gitu ya. Baca buku normal begini. Dan kita sudah mulai membutuhkan kaca pembesar ya. Kaca pembesar. Nah itu, nah begitulah cara kita men-zoom ya. Kalau kita pengen men-zoom, kita gunakan kaca pembesar. Artinya kita coba fokus ya. Kaca pembesar ini kan luar biasa. Coba bayangkan kaca pembesar. Itu kalau matahari kita malah dianjurkan berjemur ya. Apalagi di pandemi. Supaya membangkitkan vitamin D yang ada di dalam tubuh. Matahari tidak terlalu berbahaya ya. Apalagi jemurnya cuma 15 menit, 20 menit. Tetapi coba bayangkan matahari ini. Kalau kita fokuskan pakai kaca pembesar, maka dia mampu membakar ya. Kalau dia difokuskan, dia mampu burn ya. Mampu membakar. Jadi di dalam, ada filosofinya ya. Di dalam melakukan bisnis apapun, kita seharusnya, selayaknya kita fokus ya. Ada masalah, kita jangan salah zoom ya. Jangan salah fokus ya. Kita fokus di dalam berbisnis. Apalagi kalau kita mengatakan kita berbisnis retail. Retail is detail ya. Cuma masalahnya kadang-kadang kita bingung. Kita ini mau detail yang di mana ya. Mau zoom, yang mana ya. Mau di zoom ya. Nah, ada satu kata lagi. Ask. Ask artinya bertanya. Proses belajar yang paling ampuh adalah bertanya. Seperti Bapak-Ibu, terima kasih sekali loh Bapak-Ibu. Di tengah kesibukan, ini hari kerja, jam produktif, tetapi mau masuk ke ruangan kita. Contohnya, 45 daftar, tapi sampai hari ini yang mau datang on time, hanya 30 orang. Kenapa? Ada banyak alasan. Salah satunya, kurang fokus. Kurang bisa menetapkan mana yang prioritas. Barangkali memang belajar ini bukan prioritas. Barangkali. Kan prioritas kita beda-beda. Saya ada suatu quote yang menarik. dikatakan begini, selalu ada waktu. Selalu ada waktu. Yang tidak selalu ada itu prioritas. Jadi kalau saya punya waktu nggak ya? Aduh, saya nggak punya waktu, saya sibuk lah. Apalagi jam 10. Jawabannya, memang yang tidak selalu ada itu prioritas. Kalau waktu selalu ada. Contoh nih, klien saya suka tanya, Pak Chris ada waktu kapan? Saya selalu bilang apa? Selalu ada waktu. Masalahnya Bapak kapan maunya? Kalau itu dilempar ke saya, saya berikan siapa duluan ya, siapa duluan yang booking, saya kasih gitu ya. Gitu. Oke. Nah. Ya, lanjut. Kita sekarang ask. Ask adalah bertanya ya. Proses belajar yang paling penting itu bertanya. Ask. Ask sendiri sebenarnya punya makna lebih luas lagi. Ask sendiri sudah ada arti ya, itu bertanya. Tapi saya punya ask yang menurut saya menarik. Karena dengan ask yang satu ini, saya menyelesaikan banyak sekali masalah klien. A. A-nya itu ask. Tanya ya. Kalau Anda tidak tahu, tanya. Pak, enggak ada. Gitu kan gitu ya. Enggak ada, Pak. Saya bilang bukan tidak ada. Anda tidak, Anda tidak cari. Bukan tidak ada. Cari, maka Anda akan mendapatkan. Ya. Yang terakhir nih, Pak, buntu nih sudah, Pak. Buntu nih. Jalan ke blok. Pintu semua ketotop. Saya bilang enggak. Sesederhana Anda enggak ngetuk kok. Ketuk aja. Ketuk pasti yang punya pintu. Siapa tuh? Gitu ya. Ketuk ya. Cari ketuk itu. Help ya. Cari bantuan. Kalau kita hidup bertetangga, kita mengalami kesulitan, malam-malam, katakan kehabisan beras, padahal ada tamu, kita mau harus menyajikan sesuatu, kita bisa ketuk pintu tetangga ya. Minta bantuan ya. Ketuk di sini bermakna help. Jadi, S sendiri memiliki makna yang mendalam. Kalau bagi saya, dengan S, saya membantu banyak sekali klien saya ya. Khususnya mereka yang pandai mencari alasan. Saya selesaikan dengan pas. Tanya. Cari. Ketuk. Pasti Anda menyelesaikan masalah. Begitu Mbak Riri. Ya. Nah, kalau sudah demikian, pasti ada misi ya kan? Betul. Apa misinya nih Pak Tris? Misi ya. Segala sesuatu harus ada misi ya. Bapak Ibu yang mengenal saya pasti sudah tahu. Segala sesuatu, kita harus punya misi ya. Selain kita punya visi, saya katakan kita harus punya misi. Misi sendiri apa? Motivasi. Dalam bahasa yang lebih sederhana, alasan. Apa sih alasannya? Mengapa saya mengatakan kita harus bikin acara rutin ini? Dan saya kenal Mbak Riri, kalau saya lihat-lihat, ternyata sudah lama loh kita kenalan Mbak Riri ya. Iya ya. Selan berapa tuh? Lupa deh. Saya kan di Facebook itu kan suka kasih tahu tuh. Betul. Kita mengudara, kita rekaman itu. Sudah belasan tahun ternyata. 12 tahun lalu mungkin. Saya kaget loh. Maksudnya, dari pembicaraan saya dengan Mbak Riri, yuk kita bikin sesuatu untuk rekan-rekan kita dulu. Mbak Riri adalah penyiar di salah satu radio swasta di daerah Kuningan situ ya. Jadi setiap hari Senin ketika saya tidak, lagi tidak ke manca daerah, saya mampir ke sana. Mbak Riri selalu menunggu saya di sana setiap hari Senin waktu itu ya. Senin jam 10 kita mengudara dengan satu rekan kita, satu lagi ya. Ada namanya Mbak Eti. Mbak Eti juga kita suruh, kita minta datang apakah beliau sudah masuk. Kelihatannya belum ya. Oke, baik. Alasannya apa? Alasannya, jadi begini Mbak Riri, di ruangan ini, sebagian besar, barangkali 95 persen, itu adalah peserta workshop saya, pembaca buku-buku saya, gitu ya. Dengan berbagai cara mereka terhubung dengan saya, tetapi tidak semua dari mereka ini memiliki keleluasaan untuk secara rutin bertemu dengan saya, untuk bertanya langsung, dan sebagainya. Maka itu kita bikin sebuah program seperti ini, di mana mereka bisa bertemu kita secara rutin, dan bisa mendiskusikan apa-apa yang menjadi permasalahan mereka. Mudah-mudahan dengan acara ini, kita bisa memberikan kontribusi bagi kemajuan para peritel di berbagai daerah. Terus ini kan ada judul, Grow and Profit. Judul dan tema, untuk edisi pertama kita. Kalau didengar-dengar seger banget, Grow itu asik, Profit itu asik. Kau yang asik-asik ngambilnya, padahal yang nggak asiknya banyak banget dalam dunia usaha. Iya. Jadi, sebenarnya, saya sendiri mengembangkan brand, Grow and Prosper Consulting. Karena itu juga berdasarkan hasil perlindungan. Apa sih kalau orang bikin bisnis itu, dia ngapain sih? Sebenarnya dia mau ngapain? Kita mau mulai. Kan kadang-kadang orang ini suka bilang, udah mulai aja, just do it. Banyak orang berpikir ketika kita mulai, kita itu di titik nol ini. Iya, Mbak Riri ya? Iya, betul. Saya mulai dari nol. Saya bilang, enggak. Anda nggak mulai dari nol. Anda harus mulai dari minus. Anda harus mulai dari minus. Kalau Anda tanam biji, masa di atas sini? Iya, betul. Betul ya? Kalau tanam biji, ya di sini dong. Supaya apa? Supaya dia nanti mulai bertunas. Betul nggak, Mbak Riri? Betul, betul, betul. Betul, betul, betul. Tunas, kemudian nanti muncul, mulai muncul daun sedikit, gitu kan? Tapi banyak dari kita tidak lihat bahwa sesungguhnya yang terjadi itu adalah terjadi pembentukan A, K. Betul nggak? Iya. Nah, jadi kita mau grow, tuh. Semua bisnis mau grow. Benar nggak? Grow. Iya, betul sekali. Grow, lebat, besar. Dan banyak dari kita lupa bahwa sesungguhnya kita harus membangun dulu fondasi. Harus membangun akar yang kuat. banyak nggak yang berhasil kelihatan besar. Kelihatan. Kelihatan besar tapi rapuh. Banyak nggak, Mbak Riri? Banyak. Banyak ya. Kita sering menyaksikan kelihatan besar, cepat, tiba-tiba ambruk. Kenapa ambruk? Fondasinya kurang kuat ya? Tidak kuat ya, bukan lagi kurang, tapi tidak kuat. Fondasinya tidak kuat. menge-mute saya. Tidak, sorry. Aku meng-approve itu, peserta kenapa jadi di-mute. Sorry, sorry. Oke. Baik, saya ulangi ya. Kita ingin bisnis kita tumbuh. Betul ya? Ini kita sebut grow. Kita ingin bisnis kita grow. Pertanyaannya, apakah profit? Apakah profit? Itu hal lain. Apa tandanya profit? Mbak Riri, coba bantu saya. Tandanya profit. Apakah tanda yang tumbuh ini profit? Kalau Mbak Riri berkebun, apa buktinya bahwa ini menghasilkan? Ya, ada bunganya dong. Ada yang panen dong. Ada yang dipetik dong. Ya, betul. Ada yang dijual. Mulai dari berbuah, berbungan, lantas berbuah. Berbuah, terus sampai dijual dong. Sehingga bisa dimanfaatkan. Nah, gitu ya. Oke, itu filosofi kita. Mengapa kita memilih grow and profit? Banyak bisnis? Kita tanya kembali ke rekan-rekan kita, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, apakah bisnis kita grow and profit? Atau masih menggunakan dana-dana pribadi untuk nutupin gaji karyawan dan sebagainya. Cash flow. Sampai cash flow Anda sudah mulai terganggu. Kalau bisnis Anda yang seharusnya profit, malah Anda suntik dana terus. Contohnya, barangkali itu tanda-tanda bisnis Anda belum profit. Belum profit. Kita mau apa? Beriringan. Grow sekaligus profit. profit. Berarti untuk profit itu kan harus ada yang namanya strategi, ya kan? Yes. Kayak apa strateginya? Nah, ini sudah makin serius ya. Kita sebentar lagi harus membiarkan Bapak Ibu untuk bertanya kepada kita. Ini baru pengantar. Sekarang kita bahas apa itu strategi. Kalau kita bicara strategi, kita tidak akan lepas dari namanya taktik. Strategi dan taktik. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, ini taktik. Strategi dan taktik dalam bahasa sederhana adalah segala upaya yang kita lakukan untuk mencapai apa yang kita rencanakan. Jadi begini, Mbak Riri, ini ada cerita di baliknya ini. Jadi akhir tahun kemarin, rekan-rekan ini sudah membuat namanya bisnis plan 2021. Iya dong? Iya. Semua bisnis mestinya membuat bisnis plan 2021. Mestinya. Kenapa saya ngomong mestinya? Jangan heran, Mbak Riri. Mungkin yang ada di ruangan ini barangkali 80% yang belum bikin. Baru 20% yang bikin. Jadi bermula dari sini. Kadang-kadang kalau saya itu ditanya ketika pebisnis itu mulai kehilangan arah, biasanya saya akan tanya, ini udah ada belum sih? Anda punya bisnis plan atau tidak? Anda punya rencana bisnis atau tidak untuk 2021? strategi dan taktik itu adalah sarana untuk kita mencapai yes. Itu bari ini. Oke. Berarti itu tadi udah ya, strategi. Sekarang bagaimana strateginya ini bisa bikin kita grow and profit? Oke. Kita bedakan dulu ya, strategi dan taktik supaya tidak bingung ya. Strategi ini kita bicara what to do, apa yang mau dilakukan, menjawab pertanyaan what, what to do, apa yang Anda mau lakukan, terus kenapa, misinya apa, motivasinya apa, cara membedakan mana yang strategi dan mana yang taktik. Mungkin kita masih bingung mana yang strategi, mana yang taktik. jadi strategi menjawab pertanyaan what and why, kalau yang taktik, nah taktik ini lebih teknis, lebih turunan dari strategi, makanya dia akan menjawab how, bagaimana caranya, how to do, teknis kan? Berikutnya, when, kapan, time frame, ayo, ini semua, ini men summary, mengapa kita sibuk, tapi tidak produktif. Pertama, kita tidak menyusun strategi, dan kita tidak punya taktik. Strategi adalah what to do, dan mengapa. kenapa mesti ditanya mengapa? Supaya kita tidak salah menentukan prioritas. Contoh, tadi kan saya katakan, coba Mbak Riri, sampai sekarang ini baru 34 yang hadir, padahal yang terdaftar 45. Itu ya, itu masalah strategi, dan taktik. Saya mau bisnis saya grow and profit. Saya mau grow and profit. itu visi. Betul nggak? Visi. Saya ingin bisnis saya grow and profit. Lalu, saya buat bisnis plan. Ini tahapan banget nih Mbak Riri. Saya bikin bisnis plan. Saya rencanakan bisnis saya. Bahkan ini ada workshopnya Mbak Riri. Sudah ada workshopnya. Tahun lalu, Bapak Ibu yang ada di ruangan ini ikut. Kalau yang belum ikut, ya boleh kita bikin lagi. Bikin lagi, barangkali terlambat, tetapi Anda bisa dengarkan lagi materinya di udemy.com. Dari udemy.com sudah ada Mbak Riri. Anda bikin bisnis plan, tetapi bisnis plan tidak otomatis jadi. Tidak ada yang otomatis. Anda harus membuat strategi, memiliki strategi, dan memiliki taktik. Strateginya apa? What to do? Apa yang Anda mau kerjakan? Harus ditanya. Why? Mengapa? Kenapa harus ditanya? Supaya jangan salah menentukan prioritas. Berapa banyak dari kita di sini kita sibuk tapi tidak menghasilkan. Karena kesibukan yang dipilih, bukan yang strategis. Nah, itu katanya kenapa dibilang tidak strategis. Kenapa? Karena apa yang dilakukan itu kalah penting. Kita sibuk tetapi tidak menghasilkan. Setelah dapat, what to do dan kenapanya berarti kita tidak salah pilih, baru kita masuk ke taktik. Taktik adalah lalu kita tanya bagaimana ya cara melakukannya. How? How to do? Berikutnya, jangan lupa. Berikutnya jangan lupa. Ini yang sering lupa, Mbak Riri. Apa? Kapan? Kapan selesai? Ada deadline ya. Kita banyak membuat keputusan tapi kita tidak pernah menetapkan, bukan tidak pernah. Pada umumnya kenapa kita meleset? Karena kita tidak bikin deadline. Iya, iya, iya. Time ya. Itu, Mbak Riri. Cukup jelas ya. Iya. Nah, ini kayaknya kita boleh langsung interaksi aja dengan teman-teman yang mau tanya, silakan mulai dibuka dulu. di-unmute. Kemudian boleh siapa sebutkan nama dulu. Barangkali Mbak Riri atau di-chat. Mereka tidak tabrakan. Biar tidak tabrakan. Oke. Tolong di-chat, ditulis dulu siapa nama. Misalkan Pak Agus. Misalkan begitu ya. Siapa yang mau tanya langsung chat. Iya, betul. Saya. Ini ada dari Pak Johnson, Panggabean. Mana Pak Johnson? Boleh dilihat gambarnya? Bagaimana cara sederhana agar cash flow berjalan dengan baik? Nah, beliau tanyakan itu nih Pak Kris. Sudah kita sudah mulai langsung pertanyaan. Gak apa-apa. Sambil kita nanti ngobrol-ngobrol dengan barangkali teman-teman juga mau nanti live bisa ya. Tinggal lihat. Kalau Panggabean ini kan dari Sumatera Utara ya. Kalau dari Sumatera Utara kita memang terbiasa BTL ya. Oke. Sebentar Pak Kris, setelah ini nanti dengan Bu Umi mungkin nanti bisa unmute setelah. Iya, nanti. Saya hanya info ya. Oke. Silahkan. Lanjut. Kalau dari Sumatera Utara itu kita biasa BTL ya. Oh, BTL. Batar-bat langsung. Iya. Makanya pertanyaan Pak Panggabean ini, Johnson Panggabean ini, langsung ya. Urusannya apa? Cash? Cash flow. Bagaimana agar berjalan dengan lebih lebih sehat. Lebih sehat. Cash flow ini kan sebenarnya akibat. Boleh dibilang begitu. Betul nggak? Maka kita harus cari sebab. Sebab mengapa cash flow kita macet. Nah, tergantung bisnis kita. Kalau kita di sini kita asumsi ya. Saya terpaksa asumsi kan Pak Johnson tidak bilang bisnisnya apa. Kita di sini bicara bisnis retail. Retail adalah cash bisnis. Retail itu cash bisnis. Mengapa banyak perusahaan ingin masuk ke retail? Bahkan distributor, manufacturer pengen masuk ke retail karena retail adalah cash bisnis. Bisnis yang cash. Mainannya cash. yang lucu ya. Uang kita ini bisnisnya cash bisnis, malah kita kesulitan cash flow. Lucu ya. Oke. Pak Johnson, saya akan bolak-balik ke sini. Pertanyaannya, fondasi Anda mengakar kuat atau tidak? Gitu ya. Fondasi Anda mengakar kuat atau tidak? Perusahaan-perusahaan yang hari ini mengalami kesulitan cash flow rata-rata. Kalau di bedah-bedah-bedah-bedah biasanya memang fondasinya rapuh. Sebentar ya. Itu siapa tadi? Di-unmute dulu nanti kita gilir ya. Kita gilir. Mbak Iri bisa meng-unmute mereka ya. Fondasinya rapuh. Memang begini ya, gangguan-gangguan ini. saya memang barangkali orangnya cukup auditif ya. Jadi kalau ada selak-menyelak gitu saya terhenti ya. Yuk kita lanjutkan. Rata-rata perusahaan yang cash flow-nya terganggu biasanya dikarenakan fondasinya rapuh. Ada hal-hal yang dia belum kerjakan. Tetapi begini, Pak Johnson. Kalau kita di bisnis retail, rahasianya adalah di inventory turnover, perputaran barang dagangan ya. Inventory turnover. ITO. Inventory turnover. Saya berharap tidak semua peserta ini tidak mengerti istilah-istilah ini ya. Karena sebagian besar kan kenal saya dan pembaca buku saya. Inventory turnover. Inventory turnover kita harus bagus ya. Kita beli barang untuk di jual. Beli, jual, lalu kita beli lagi, kita jual lagi. Harus terjadi inventory turnover. Kesulitan cash flow ketika inventory turnover kita lambat. Yang bagus bagaimana? Yang bagus bagaimana? Cepat. Beli, jual, beli, jual, beli, jual, Anda tidak mungkin kesulitan cash flow. Betul nggak? Nah, gimana pak caranya supaya ITO-nya cepat? Supaya cepat, Anda harus tepat. Tepat apanya? Jangan salah beli barang dong. Kan Anda beli untuk dijual. Selama Anda tidak salah beli barang, barang yang dibeli tepat, Anda tidak mungkin kesulitan cash flow. Jadi, kita harus punya kemampuan dengan cepat menganalisa apakah barang-barang yang kita beli ini produktif. Dia produktif apa? Inventory turnover. Cepat. Gitu. Silakan, Mbak Riri. Iya, oke. Nah, betul juga ya. Kalau kadang orang ada yang bilang, kok bisnis saya stuck. Barang yang saya jual keburu-buluk, nggak laku, dan sebagainya. ini mungkin selain salah pilih barang, tapi orang lain bisa laku gitu kan, Pak Chris. Berarti kan ada faktor-faktor lain di situ. Oke. Bagus. Bagus banget, Mbak Riri. Ini yang saya perlu pemikiran kritis seperti ini yang saya butuhkan. Baik, ini sudah agak gelap karena di daerah sini sedang mau hujan. Nah, jawabannya gini, Mbak Riri. Bukan hanya barang yang tepat, ada faktor lain. Betul ya. Jadi, quote-nya, tidak ada single factor to success. Untuk berhasil, itu bukan single factor. No single factor. Nggak ada faktor tunggal untuk berhasil. Maka itu, kita harus menetapkan skala prioritas. Kita harus menentukan mana ini tadi, strateginya. Makanya, what to do? Apa duluan nih? Di mana yang penting? Ya, banyak faktor. Quot-nya, tidak ada faktor tunggal untuk berhasil. begitu juga ada banyak hal yang bisa membuat Anda gagal. Iya. Silahkan, Mbak Diri. Pertanyaan berikutnya, saya mau lepar ke audiens dulu. Mbak Monica Tanoto, ya. Silahkan bertanya langsung. Maaf, tadi bukannya Mbak Umi. Mbak Umi. Oh, sorry, sorry. Mbak Widia, Mbak Widia. Mbak Widia Padang. Umi Widia. Saya lompat tadi, sorry. Mbak Monica, keep dulu ya. Hormat dulu, kita ke Mbak Widia dari Padang. Unmute dulu deh, Mbak Widia Padang. Silahkan, bisa langsung aja. Saya mau denger suaranya juga. Silahkan. Halo. Mana Mbak Widia? Mbak Wid? Oke. Masih di mute ya? Boleh lanjut kalau ini? Oke. Supaya hemat waktu. Nanti menyusul aja ya. Menyusul ya, Mbak Widia. Mbak Monica? Mbak Monica, mau tanya langsung saja? Kedengeran nggak ya? Ya, kedengeran. Ini siapa? Ya. Kalau kita kan, saya di bidang retail atau serba ya. Jadi, ada beberapa prinsipel itu kan yang melakukan kemitraan dengan kita. Jadi, misalnya kita akan, dia minta share of display, lalu kita dapat kontribusi, presentasi dari penjualan. Kalau kita hitung-hitung permintaannya, visualnya mereka itu tidak sesuai dengan kontribusi penjualan. Misalnya, mereka minta sabun cuci puiring, mereka minta visualnya mereka 50%. Padahal kontribusi penjualan di toko itu cuma 30%. Nah, tapi kalau kita hitung-hitung untuk dari sisi nominalnya, kalau kita tidak melakukan kerjasama dengan mereka, setiap bulannya kita seolah-olah kehilangan uang untuk sewa gondola itu ya, 8, misalnya. Bisa dipahami Pak Chris? Oh, paham-paham. Untuk mencarikan pengganti 8 sewa gondola itu pokoknya kita tidak memungkinkan. Berarti kan kalau dari sisi uang kesannya rugi ya. Oke. Pertanyaannya? Jadi, pertanyaannya, apakah kita sebaiknya tetap kemitraan dengan permintaan mereka atau kita display sesuai dengan kontribusi penjualan? Begitu ya. Oke. Oke, Mbak Mora. Baik. Situasinya seperti ini, Mbak Riri. Kita kerjasama dengan prinsipal. Prinsipal itu pemilik brand. Katakan dengan brand besar. Saya nggak perlu sebut namanya. Katakan brand besar. Merknya air. Merknya air. Merknya air gitu ya. Ya, dia brand besar ini kerjasama dengan Mbak Monika ini. Kerjasama. Lantas, disitulah dia ingin bilang, ini dari pajangan. Ini contoh pajangan nih, Mbak Riri. Pajangan di toko nih. Oke. Di kategorinya ini, dia mau menguasai ini separoh. Padahal sebenarnya kontribusi dia tidak sampai separoh. Paham, Mbak Riri ya? Paham, Mbak Riri. Nah, untuk tempat ini dia memberikan yang namanya kontribusi. Kontribusi itu income, pendapatan. Tapi sebenarnya tidak proporsional. Jadi, ini masalah pada umumnya. Ini ala-ala tidak fair, saya bilang. Tidak proporsi itu, ujung-ujungnya kalau dia memaksakan kehendak, itu tidak fair, tidak adil. Tidak adil ke apa? Contoh, dia sebenarnya tidak, proporsinya tidak 50%, tetapi dia minta, dia mau mendapatkan spare share, space share, space share itu, market share dari space itu, dia mau kuasai 50%. Nah, jawaban saya begini, Ibu Monika. Kepentingan siapa ini? Kepentingan siapa? Ini strategis enggak? Kerjasama kemitraan ini strategis enggak? Dengan beliau ini. Strategis atau tidak pertanyaannya? Apa yang harus dilakukan? Anda mau kasih enggak? Kalau Anda jawab, ya, kenapa? Masalahnya uang. Uang. Pertanyaan kedua, jangan lupa. Kenapa? Kenapa? Mengapa? Karena saya butuh uang. Nah, apakah kita sebegitu disparatenya dengan uang, sehingga kita harus kasih apapun yang dia mau? Apapun yang dia mau, kita kasihlah. Nah, gitu ya. Maka kita akan menjadi pebisnis yang tidak punya prinsip. Tidak punya jati diri. Tidak punya prinsip. Kenapa? Saya harus tanyakan, kepentingan siapa? Apakah kepentingan pelanggan Apakah kepentingan produsen? Selama kepentingan pelanggan tidak terganggu, Ibu Monica masih bisa memberikan toleransi. Memberikan apa ya? Ya, semacam toleransi artinya silahkan diakomodir. Tapi kalau sampai kepentingan pelanggan terganggu, saya sarankan jangan. Kepentingan pelanggan itu contoh. Kalau tempat itu sudah dikuasai sedemikian besar, pertanyaannya bagaimana dengan produsen-produsen lain yang juga sebenarnya punya hak untuk ditampilkan barangnya secara baik, secara benar. saya khawatir sebenarnya yang terjadi adalah Ibu Monica tidak membuka peluang lain. Balik lagi ke S. Karena kita berpikir cuma satu supplier itu saja yang mau support saya. Anda tidak membuka pintu-pintu lain. Ada banyak pintu untuk diketuk. Ada banyak yang bisa dicari, ada banyak yang bisa ditanyain. Kita ini barangkali pasif. Yang datang ini. Dan dia tahu banget Ibu Monica terkunci ini. Dia tidak nyari. Maka dia mencoba mengangkangi. Mencoba menguasai sebesar-besarnya demi kepentingan dia. Mudah-mudahan itu cukup menjelaskan. Jadi saya sudah berikan apakah strategis atau tidak keputusan yang akan diambil berikutnya. Itu untuk kepentingan siapa sih? Kepentingan pelanggan atau untuk kepentingan dia semata? Solusinya buka kesempatan lain. Buka kesempatan lain. Lanjut. Mbak Riri? Kita lanjut dengan tadi Mbak Umi dari Padang. Silakan Mbak Umi. Mau sekarang? Atau dengan yang lain dulu Pak Hendra? Banyak itu pertanyaan. Banyak ya pertanyaan ya? Jadi Mbak Riri tolong monitor pertanyaan. Oke. Ini karena kadang-kadang kesekip-sekip disini. Ya makanya mesti di-scroll pakai idealnya pakai ini mouse. Silakan siapa lagi? Boleh langsung unmute kalau mau join ya. Nah ini coba saya lihat kembali chat-chat kita ini. Ada yang menumpuk ya. Tadi kan cashflow terus Widi ya. Lalu oh ini dari Padang tadi Pak Hendra ya dari Padang ya. Oke. Pak Hendra dari Bontang. Bontang. Ini kan kalau bicara retail sebetulnya retail tuh yang seperti apa begitu. Karena banyak juga teman-teman yang bilang retail nyatanya bukan retail atau sebaliknya gitu Pak Chris. Pertanyaannya apa Mbak Riri? ya retail tipe-tipe retail ada nggak gitu klasifikasinya? Siapa yang bertanya? Yang bertanya saya. Oh retail itu bagian dari saluran distribusi yang mensasar end user end user pengguna akhir maka dia disebut retail. Kalau yang penerima setelah dia itu adalah reseller maka dia bukan retail dia masuknya ke grocer. Grocer ya. Wholesaler. Meskipun retail boleh berfungsi sebagai wholesaler boleh nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Jadi dia bisa dua. Banyak juga sih yang kayak gitu. Saya lihat ada beberapa agen gitu ya. Dia jual juga retail. Nah izin bertanya Pak Chris dari Pak Joko Wibowo. Oke. Boleh Pak Joko langsung unmute aja. Silahkan. Selamat pagi Pak Chris dan Ibu Riri. Selamat pagi. Ya Pak Joko dari? Dari Berau Bu. Berau. Jam berapa sekarang ini di sana? Ini jam setengah lapar ini Bu. Udah jam 11.46. Jam setengah lapar. Setengah lapar. Baik begini Pak Chris tadi saya tertarik terkait dengan fondasi bisnis Pak. Sebenarnya elemen yang termasuk dan tergabung dalam fondasi bisnis itu apa saja Pak Chris? Mungkin itu saja Pak dari saya Pak. Iya. Fondasi fondasi segala sesuatu yang kita sebut struktur Pak. Struktur. Jadi struktur apa saja struktur? Kalau kita mau bikin bangunan struktur dulu ya. Bikin struktur dulu. Kalau di dalam perusahaan yang disebut struktur apa? Struktur organisasi. Betul enggak? Kemudian apa lagi? Kalau kita di retail struktur merchandise struktur barang orang bekerja selain punya organisasi struktur gaji. Segala sesuatu yang ada kandungan struktur itu harus diberesin karena dia fondasi. Berikutnya sistem. Sistem itu apa? Sistem kerja. Sistem kerja. Sudah ada belum sistem kerja? Apakah orang boleh mengerjakan sekehendah hatinya? Semau-maunya dia? Tidak. cara kerja sistem kerja prosedur itu kan diatur karena itulah kita harus punya SOP. Sistem kerja. Pak, kalau ngandalin orang itu susah ya, Betul. Gunakan teknologi. Kita menggunakan teknologi. Maka kita gunakan apa? Sistem IT. Information technology. Kedepan kita akan gunakan artificial intelligence. Tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah mulai menikmati artificial intelligence. Cuma kita belum sadari banyak pekerjaan kita bisa dibantu oleh sistem, dibantu teknologi. Nah, hal-hal ini harus dibereskan, Pak Joko. Harus dibereskan. Kalau Pak Joko ikuti materi-materi workshop saya, itu semua kita cover, Pak. Kita semua sudah kita cover. Dari urusan semua hal yang bersifat struktural sudah kita cover. Tinggal apakah kita implementasi, apakah kita menyusun yang disebut strategy and taktik. Apakah sudah disusun strateginya dan taktiknya. gitu. Oke. Selanjutnya ini dari Pak Kade Sudi Arte. Pak Kade. Pak Kade. Ijin bertanya, Pak. Bagaimana memastikan bisnis plan bisa berjalan dengan baik mengingat tantangan penurunan daya beli customer? Nah, ini dia jawabannya di depan mata. Bisnis plan harus dibuatkan strategi dan taktik. Mungkin Pak Kade tadi terlambat. Apa itu strategi? Strategi dan taktik adalah segala daya upaya yang kita lakukan untuk mencapai bisnis plan. Lihat ini arah pananya. Segala daya upaya, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mencapai bisnis plan yang sudah kita siapkan. Yaitu apa? Strategi dan taktik. Strategi secara sederhana. apa yang mau Bapak lakukan. Apa untuk mencapai bisnis plan. Kalau sudah ditetapkan, apa yang mau dilakukan, mengapa? Kenapa? Itu adalah pertanyaan kritis. Supaya kita jangan salah pilih. Karena kesibukan kita kebanyakan tidak menghasilkan. Kita terlihat sibuk, tapi tidak produktif. Kenapa? Karena apa yang salah. Salah prioritas istilahnya. Baik. Berikutnya, setelah tahu jelas apa yang mau dilakukan dan mengapa, lalu kita buatkan taktik. Taktik adalah turunan dari strategi. Taktik itu isinya apa? Lebih teknis. Bagaimana cara melakukannya? Dan ingat, when harus punya deadline. Berapa banyak dari kita membuat rencana, tapi tidak membuat tengkat waktu. Tidak membuat strategi dan tidak membuat taktik. Ciri-cirinya apa? Bingung. Tidak ngerti apa yang harus dilakukan. Ciri-ciri orang tidak punya strategi adalah tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ciri-ciri orang tidak punya taktik, tidak tahu bagaimana cara melakukannya, dan tidak memiliki batas waktu yang jelas. Tapi ada satu hal yang menarik dari pertanyaan Pak Kadek Sudiarta. Dia bilang daya beli menurun. Saya bilang jangan buru-buru. Jangan buru-buru. Daya beli ini kita menyalahkan faktor eksternal. Saya balik. Bagaimana daya jual? Daya jual Anda bagaimana? secara khusus kepada Pak Kadek yang nanya. Daya jual Anda bagaimana? Anda memiliki daya jual? Tidak ada faktor tunggal untuk jualan. Daya jual itu apa? Apakah Anda menyediakan barang yang tepat? Barang yang Anda sediakan tepat tidak? Sesuai keinginan konsumen? Iya, Pak. Saya suka kehabisan. jumlah yang tepat kuantitinya tepat tidak? Berapa banyak dari kita barang yang laku kita kosong-kosong yang tidak laku kita numpok bahkan terjadi barang mati. Oke, saya tanya, Pak Kadek. Anda tahu atau tidak di toko Anda berapa banyak barang yang fast moving? tahu berapa banyak. Lalu setelah tahu, tahu saya barang yang fast moving tahu berapa banyak. Terus Pak Kadek tahu tidak berapa banyak yang kosong? Tahu Pak banyak. Kalau kosong itu yang saya sebut daya jual. Anda tidak punya daya jual. masyarakat mau beli. Daya beli pada banyak kasus tidak masalah. Yang terjadi daya jual tidak ada. Apa daya jual tidak ada? Barang yang dibutuhkan malah kosong. Berikutnya, tadi Mbak Riri kan bilang, Pak, di sana laku. Kenapa toko kita sepi-sepi saja? Saya bilang tadi, tidak ada faktor tunggal untuk sukses. Ada banyak hal yang lain. Bagaimana pelayanan kita? Pelayanan itu dalam arti luas. Ini saja itu pelayanan. Saya sudah datang ke toko Pak Adek, barang yang saya cari, barang yang saya mau, kosong. Itu pelayanan bukan? Dua kali pelayanan. Pelayanan. Mbak Riri punya kafe, Mbak Riri punya makanan yang dia paling suka. favorit. Aduh, habis. Kecewa enggak Mbak Riri? Kecewa. Kecewa. Saya tahu banget ada satu makanan yang kalau makanan ini top dah di kafenya Mbak Riri. Tapi ketika saya datang jawabannya maaf barusan saja habis. Kecewa enggak? Kecewa tapi dia bakal balik lagi enggak? Karena penasaran. Penasaran gimana? Dia sudah tahu kok. kalau kehabisan gimana? Kecewa kan? Kecewa. Orang macam-macam Mbak Riri. Kesabaran orang itu macam-macam. Ada yang sabar sampai akhir. Datang enggak ada, datang lagi enggak ada, datang lagi enggak ada, datang lagi enggak ada. Emang ada orang seperti itu saya tanya? Enggak ada. Enggak ada. Dari jah, ya? Gaya jual. Kita itu sibuk menyalahkan daya beli. padahal daya jual yang harus kita pertanyakan. Kita cenderung mencari faktor luar padahal faktor internal kita abaikan. Banyak hal yang belum kita lakukan. Ini yang saya bilang tadi sebelum kita tumbuh perkuat akar, perkuat fondasi, sehingga nanti apapun yang terjadi di atas, dia tidak serta-merta goyang ambruk akar, berakar, paling goyang dikit lah, tremor istilahnya ya. Tremor itu kalau gempa, gempa kita merasa kelayangan itu loh, di lantai 3, di lantai 4, kelayangan, apalagi di lantai 200, sekian ya. Kita pasti berasa banget. gitu. Silahkan Pak Riri. Oke, ada lagi teman-teman nih, oh ini juga Pak Kade. Mungkin kalau unmute bisa langsung lebih enak dari Pak Kade. Untuk FMI yang sering kosong rata-rata di bawah 5% katanya. Oh ya, di bawah 5% Pak Kris. Oh oke, kan tidak ada faktor tunggal ya. Sekarang, oh FMI kosong saya rendah Mbak Riri. Apakah pasti saya capai target? Tidak. Tidak, karena balik lagi, inventory turnover. Inventory turnover adalah perbandingan average stock dibagi sales. Kalau sales Anda tinggi, kemampuan jual Anda tinggi, tapi persediaan barang Anda tidak ada, tentu saja FMI kosong Anda rendah, tapi kok saya tidak capai target ya Mbak ya? Kenapa saya tidak capai target? Tidak cukup persediaan barangnya tidak cukup. Kurang. Iya, contoh ya, contoh pakai angka deh. Kita beli, jual. Tadi kan Pak Kadek mengklaim, mengklaim bahwa dia tidak ada masalah dengan barang kosong. Kan beli, jual, beli, jual. Saya tanya nih, Mbak Riri, kita inventory turnover kita jago banget Mbak Riri. Setiap tujuh hari habis barang kita. Berarti sebulan kira-kira empat kali putaran. Betul nggak Mbak Riri? Empat kali putaran. Saya beli barang seratus Mbak Riri. Kalau empat kali muter, saya omsetnya berapa? 400 ya? Tapi Pak Kadek punya target lucunya. Pak Kadek punya target bukan 400 Mbak, seribu. Halo, kenapa ini dia? Kok kemute? Sorry, sorry. Sorry, sorry Pak Chris. Ini kenapa? Oke. Nah, udah. Ini ada beberapa yang masuk. Bukan, Mbak Riri. Kepencet lagi mute. Iya. Tadi katanya ada yang request sambil di, saya lihat kok nggak ada ya? Oke. Baik. Saya ulang ya. Tadi keputus ya, sayang banget. Iya, diulang Pak. Kita punya persediaan seratus. Kalau kita mampu muter empat kali, maka omset Anda 400. Saya bedain warnanya deh. Tapi Pak Kadek pengen jualan seribu, bukan 400 Mbak Riri. Tapi dia lagi-lagi punya persediaan barang hanya seratus. Meskipun muter empat kali, mungkin kan bisa jadi seribu? Mungkinkah? Tidak mungkin. Tidak mungkin karena perputaran barang yang terjadi hanya empat kali, kecuali muter sepuluh kali. Maka barulah dia bisa menghasilkan seribu. Itu jawabannya, Pak Kadek. Pak Kadek, iya. Singkat kata, tidak cukup persediaan Anda untuk mencapai target Anda. Begitu. Iya. Pak Chris, bisa sambil dilihat nggak? Sepertinya ini ada yang masuk tapi belum di-accept. Di saya udah nggak ada soalnya ya. Sudah, sudah saya approve. Sudah ya? Oke. Selamat datang ya. Untuk... Sudah, sudah tidak ada. Pak Guswai, terima kasih. Terima kasih kembali, Pak Kadek ya. Yang lain, silakan. Masih boleh? Kita setengah jam ini ya. Kita masih punya waktu 30 menit ya. 30 menit. Karena persis 11.30 kita akan akhiri ya. Akhiri. Jadi kalau masih mau ada yang ditanyakan atau share pengalaman juga boleh ya. Bukan hanya untuk bertanya juga ya, Pak Chris ya. Mungkin ada sedikit pengalaman dari teman-teman. Mbak Riri lihat, Mbak Widya itu ngangkat tangan itu. Beliau ingin bicara. Silakan. Oke, silakan Mbak Widya. Anmur dirimu sendiri bicara. Baik. Oke, terima kasih. Ya, tadi saya kan bertanya via ini tadi terlempar. Karena jaringan. Ya. Apa pertanyaannya? Sangat luar biasa. Dari tadi saya menyimak materi dari Pak Guswai. Walaupun saya bukan bisnisnya, bukan bisnis retail ya, Pak. Iya. Saya bisnisnya buku, Pak. Jualan buku. Iya. Lama. Lama. Iya, ya. Ya, maksudnya itu cuman gini. Saya itu punya kelemahannya itu di sini. Karena memang dari awal itu motivasi bisnisnya itu kan memang pertama karena saya hobi baca. Kemudian saya bisnis buku kan artinya saya bisa beli buku lebih murah gitu kan. Terus juga tujuannya bagaimana supaya orang bisa mengakses buku-buku yang berkualitas. karena buku-buku yang berkualitas itu jarang dijual di pasaran seperti itu. Susah mendapatkannya. Tapi ya pasar yang saya ini kan yang saya punya itu kan apalagi sekarang kita tahu peminat pembaca buku itu sangat turun gitu kan. Ditambah lagi gini karena saya banyak mahasiswa yang beli saya itu orangnya kadang suka ibaan gitu. Jadi saya kasih boleh bayar bayar kredit gitu dan saya tidak ngambil keuntungan disitu kan kalau ada sebagian orang kredit bayarnya lebih mahal gitu ya. Tapi saya tidak karena memang ingin membantu. Tapi ternyata di tengah perjalanan dan sering terjadi namanya mahasiswa kadang mereka sudah pulang kampung nggak tahu lagi kabar beritanya. disitu terjadi mandek ini saya kan gitu kan cash flow saya mandek gitu disitu kan disitu sering nggak berputar kan gitu kemudian saya sering kasih suntikan dana mungkin dari uang dari yang lain gitu ya dari pinjaman dari orang tua atau dari suami misalnya gitu. Tapi ya karena saya itu hobi belajar juga kadang uang itu justru habisnya itu untuk beli buku untuk saya gitu dibanding keuntungan dari ini yang saya putar lagi ke barang itu sedikit jumlahnya dibanding dengan keuntungan yang cash flow yang saya dapat kemudian saya putarkan untuk menambah pengetahuan saya sendiri gitu Pak Guswey. Pertanyaannya. Itu gimana caranya Pak Guswey. Terus satu lagi di lain sisi saya itu sekarang kan juga alhamdulillah ikut jadi trainer gitu ya Pak Guswey. Jadi ini agak dua kepentingan yang menurut saya sih bisa digabungkan cuman saya kemarin itu pernah punya visi ingin membuat acara tingkat internasional sebuah training gitu kan targetnya tahun 2020 gitu tapi faktanya saya itu memang belum punya ini belum punya tim kan seperti Quote tadi mengatakan bahwa tidak ada single factor to success gitu kan akhirnya saya tidak ya akhirnya karena oh iya saya belum punya tim gimana mau bikin acara tahun 2020 gitu ya yang mana acaranya itu tingkatnya internasional gitu dengan adanya bahasa Inggris di translate materi saya ke bahasa Inggris sementara saya sendiri juga di bahasa Inggris saya kurang gitu jadi saya melunggarkan timing saya gitu Pak Chris gitu kan yaudahlah berarti gak bisa di tahun 2020 berarti di tahun 2020 saya mencari tim fokus mudah-mudahan tahun 2021 dia bisa ngadain itu gimana menurut Pak Guswe gitu cara saya dalam menentukan target dan timingnya itu jadi kan awalnya saya 2020 tapi karena timnya gak ada yaudah tahun 2020 saya nyiapin tim dapat gak dapat tapi setidaknya saya kan sudah memperbaiki diri saya saya jawab ya ini banyak sekali yang disampaikan banyak sekali yang disampaikan pertama memang pertanyaannya visinya apa ya visinya apa saya tidak melihat hubungan tentang buku tadi dengan acara skala internasional ya gak nyambung ya jadi memang bermula dari visi apa visi kita dan visi tidak bisa bercabang-cabang visi itu fokus ya fokus di zoom dari sekian banyak mana yang saya mau zoom mau saya besarkan ya zoom itu kan kayak kaca pembesar ini duluan nah jadi kita fokus pertanyaan berikutnya kadang saya begini begitu gak masalah tergantung misi Anda kalau misi Anda adalah untuk menolong kan kita tidak bicara profit ya profit itu tidak selalu tidak selalu berujud uang ya profit yang dalam arti luas bisa kepuasan batin ya kepuasan batin karena saya menolong orang membuat orang bisa membaca mendapatkan pengetahuan dan sebagainya ya jadi tergantung keputusan ya tadi Mbak Widya tanya saya harus bagaimana putuskan apa itu makna plan rencana itu apa banyak orang tidak sadar plan rencana adalah keputusan di muka belum terjadi belum terjadi saya putuskan makanya kita sebut bisnis plan rencana bisnis 2021 sudah terjadi belum kalau Anda baru bikin bisnis plan 2021 terlambat ya makanya bisnis plan kita susun di akhir tahun ini kita susun di Oktober November tahun lalu bukan baru sekarang sekarang ini kita sedang menjalani yang seharusnya kita lakukan adalah strategi dan taktik ya what to do bagaimana cara mengerjakannya dengan tengkat waktu nah tadi bilang 2020 tapi kan saya gak punya tim memang butuh tim untuk bikin acara saya dengan Mbak Riri memang dipertemukan tetapi apakah kami butuh tim besar enggak kami cuman berdua untuk acara ini betul gak Mbak Riri bermula dari kita ngobrol biasa kita bilang Mbak Riri mau gak kita bikin program baru untuk melayani teman-teman kita Mbak Riri dasarnya memang baik hati dan tidak sombong oke aja ya begitu saya aja oke aja kita udah kenal lama kita sudah lakukan ini sejak 2000 berapa belasan tahun yang lalu dan hobi juga memang kita tuh ada fungsi pelayanan juga Pak Chris hobi juga pelayanan juga banyak hal kalau ditanya ke kami nah kalau misi Mbak Widya misi boleh banyak kalau visi fokus ya tapi kalau misi sudah bicara misi boleh karena saya mau begini 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 boleh misi boleh banyak dengan ini saya bisa membantu orang dengan ini membuat saya lebih pintar dengan begini saya terpaksa disiplin dengan begini saya itu misi motif apa alasan kita melakukan sesuatu itu namanya misi misi bukan cara mencapai visi saya koreksi ya kenapa saya koreksi karena ada buku yang mengatakan misi adalah cara mencapai visi bukan misi bukan cara mencapai visi misi berarti ya Pak Gusweya iya visi adalah ibu mau jadi apa visi boleh dalam bahasa sederhana tujuan ibu mau apa mau jadi apa kalau misi itu motif motif alasan kalau cara mencapai nih strategi dan taktik ini cara menuju visi visi kita terjemahkan dalam bentuk bisnis plan bisnis plan kita breakdown menjadi strategi dan taktik nah mudah-mudahan saya menyederhanakan apapun saya hobi menyederhanakan silahkan Mbak Riri Mbak Riri mudah-mudahan menjawab cukup clear terima kasih Pak Guswey terima kasih benar-benar ini sangat menginikan saya jadi tentang visi dan misi jadi kembali mengingatkan saya tentang visi saya yang sebenarnya berarti tidak masalah kalau saya sebenarnya punya visi yang satu Pak Guswey tapi kadang karena bingung definisi itu kadang saya mikir kalau untuk ini visinya ini untuk ini visinya ini ternyata visi itu satu visi itu besar besar kalau visi tidak menakutkan Ibu berarti dia tidak cukup besar visi itu besar besar dan Ibu butuh waktu untuk mencapai ini Ibu berdiri di sini seorang Umi Widya melihat masa depan masa depan itu apa nah yang dalam mata batin dalam mata imajinasi ini apa yang mau dicapai inilah gambaran visi fokus coba kalau visi bercabang-cabang ini saya ngambil panah saya mau membidik pastikan fokus harus fokus harus fokus misi itu apa yang mendorong Ibu apa yang mendorong Ibu sehingga Ibu dalam mau apapun yang terjadi baru tidak punya tim sudah membuat Ibu berhenti baru kena pandemi sudah membuat Ibu berhenti baru karena apa lagi bahasa Inggris saya kurang bagus Ibu berhenti Ibu lihat di YouTube saya ini Mbak Riri tadi tidak tanya saya kenapa membuat syarat harus subscribe YouTube saya oh iya belum ya oke sekalian aja kita harus subscribe subscribe coba tanyain kenapa Pak harus subscribe tapi selalu ya orang yang bikin video dimanapun selalu di awal dia akan bilang jangan lupa like, komen, share jangan lupa juga subscribe pasti ada tujuannya lain kali jangan bilang jangan lupa makanya kelupaan serius ya betul subconscious kita tidak kenal kata negatif jadi kalau lain kali ini buat Bapak Ibu bukan buat Mbak Riri saja kita harus bilang begini ingat subscribe kalau kita bilang jangan lupa subconscious kita menangkapnya lupa jangannya dia delete subconscious kita punya suatu mekanisme hanya yang positif yang dimasukkan ke dalam tidak dia tendang jangan dia tendang akan dia tendang dia maunya now positif oke baik sekalian saya jawab mungkin ada yang mengatakan kenapa sih bikin syarat-syarat begitu coba ya Bapak Ibu ya acara ini gratis satu setengah jam waktu yang saya berikan dan ini bukan abal-abal ya jawaban-jawaban saya bukan ecek-ecek ini bukan jawaban preview ya jangan saya tidak menjawab nah nantikan ya di workshop saya berikutnya itu namanya saya lagi preview enggak saya betul-betul menjawab pertanyaan Bapak Ibu bayangkan hanya 45 orang mendaftar dan di ruangan ini hanya 33 orang yang hadir berapa banyak orang yang menganggap ini ecek-ecek ya spellet makanya saya bikin sebuah syarat Anda harus subscribe YouTube saya apa alasannya pertama untuk kepentingan Anda kok untuk kepentingan Anda bahkan yang kita rekam hari ini pun kita akan upload di sana supaya Bapak Ibu bisa dengarkan kembali untuk kepentingan Anda ya di dalam YouTube channel saya saya rutin tiap minggu mengisi sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan materi kalau sungguh-sungguh ingin belajar ingin melengkapi diri dengan pengetahuan yang kedua alasan kedua yang paling kita harus pahami yaitu hukum pertukaran di alam ini berlaku adil hukum pertukaran Anda untuk diri Anda sendiri saja melakukan hal yang sangat ringan sudah saya kasih linknya YouTube channel saya tinggal buka tinggal subscribe ringan hanya dua klik tidak sampai dua menit untuk melakukan kalau itu saja Anda tidak mau lupakanlah Anda tidak mungkin mencapai hal-hal yang lebih besar kan ada quote barang siapa tidak bisa dipercaya urusan kecil kepadanya tidak akan diberikan urusan yang lebih besar betul atau tidak betul oke mudah-mudahan itu mencerahkan baik balik ke sini Mbak Umi Widya Anda melihat visi fokus kalau visi terpencar-pencar tidak akan tertembak tidak akan tidak akan sampai nah pertanyaan berikutnya apa motifnya kalau motifnya tidak kuat motifnya lemah Anda tidak akan sampai ke visi bukti kita akan membenarkan alasan pandemi lah hujan lah bahasa Inggris lah coba lihat di YouTube saya saya bicara di forum internasional bukan untuk sombong bukan untuk membesar-besarkan diri apakah saya berbahasa Inggris begitu lancarnya cacis-cacis enggak meskipun demikian saya bicara orang Indonesia bicara di forum internasional itu visi saya melihat diri saya bukan hanya pemain lokal saya sudah visikan one day saya bilang one day saya yang akan bicara di depan bukan sebagai peserta saya yang akan bicara saya melihat bendera Indonesia dipasang di situ karena ada wakil Indonesia hadir dan speaker menjadi pembicara apakah bahasa Inggris saya lancar no ya enggak enggak lancar kenapa kita orang Indonesia kita bicara bahasa Indonesia setiap hari generasi kita yang berikutnya lebih beruntung karena mereka sekolah bahasa Inggris mereka cacis-cacis anak saya dua putra dan putri saya putri dan putra bicara bahasa Inggris kalau dia bicara orang tidak pikir dia orang Indonesia saking fluent sangat bagus begitu Mbak Riri ya oke kita lanjut ya Pak Chris ini ada dari Mbak Rina Samsir Pak misalkan kita bisa menjual barang yang topnya 28 hari dalam satu minggu tetapi kendalanya supplier tidak bisa kasih kredit atau bonnya yang satu belum dilunasi kita juga enggak mau bayar Pak kalau belum jatuh tempo karena menurut saya barang mereka laku karena saya promokan itu floor display dan sosmed begitu ya nego nego negosiasi 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 tidak ada cara lain ini Mbak Riri paham ya dikasih kredit 28 hari beli turn overnya di bawah 28 barang sudah habis kan muter tadi Mbak Riri beli jual beli jual supplier bilang kamu mau beli barang lagi bayar dulu dong bond yang kemarin apa urusannya kan kita janjinya 28 hari saya mau beli lagi yang penting saya tidak pernah macet nah ya jadi kita harus satu membangun trust apa itu trust kepercayaan cara membangun trust never pay supplier live jangan pernah bayar supplier terlambat itu gara-garanya kenapa dia bilang bayar dulu pengalamannya jelek ini saya dengan Ibu maaf ya itu contoh belum tentu Ibu Rina Ibu Rina kan bayar tepat waktu tapi kali Ibu Rina sudah membuktikan bayar tepat waktu dan supplier tetap ngotot saya menjadi pertanyaan lantas itu supplier kok sadis banget sih tidak terbukti Ibu pernah bayar telat tidak pernah meleset tidak pernah gagal bayar kenapa dia tidak per-trust itu betul-betul menjadi pertanyaan yang trust to be earned trust itu harus dibangun dia tidak otomatis berdiri trust to be earned trust itu harus didapat diperoleh nah gini Pak Kris kalau tadi ini Mbak Rina demikian ya kalau saya boleh gak kalau saya tanya boleh saya tanya begini kalau saya memang bayarkan saja dulu karena pada prinsipnya saya tidak suka berhutang gitu ya selunasi ini toh uangnya kan sudah kumpul ketika barang ini laku sehingga kita enak gitu bayar aja gak apa-apa juga di pembukuan kita kan tetap rapih demikian ya enggak masalah bayar apalagi cash flow kita sehat bayar kayak orang miskin aja bayar ceng bayar tapi bilang sambil nego lah ya nego alus ini bayar ya lain kali kasih lah atau ini Bu time of paymentnya jangan jangan 28 supaya ada banyak cara bisa dimundurkan bisa dimajukan contoh ya saya bisa mengusulkan oke jangankan 28 di 15 hari pun saya sanggup bayar oke tambah diskon berapa nah ya jadi kita dapat keuntungan lebih ya dengan tambahan diskon saya pernah punya pengalaman seperti ini seorang yang bilang Pak mau gak saya tambahin 1% mau Bapak majuin 7 hari boleh saya bilang kasih kasih lebih cepat tapi margin saya nambah dan produknya saleable jualnya dibawa dibawa 28 hari dia minta 15 hari saya kasih kenapa 7 hari habis kok iya betul tapi saya dapat margin tambahan 1% 1% 2% lumayan ya oke Pak Hendra silahkan Pak sepertinya ingin join tanya langsung ya ya silahkan Pak terima kasih Pak Chris sama-sama sebenarnya saya agak takut-takut bertanya di spelling saya dan pronunciation saya pronunciation ya ya itu makanya saya agak takut tapi gak apa-apa saya coba aja semoga tidak ya kalau kita lihat tadi Pak Chris terkait dengan strategic dan tactical kan itu belum clear ya masih ada execution plan kalau misalnya bisnis kita masih kecil kelihatannya sederhana strategic plan kemudian tactical plan kemudian execution dan lalu kemudian ada juga yang kelihatannya apa namanya simple kalau perusahaan itu sudah settle gitu ya sudah apa tersistemasi dengan baik tapi kalau dalam proses membangun bisnis nah ini yang sedang kami rasakan ya saya ini untuk membangun fondasi ini apa untuk mengeksekusi ya dari strategic plan kemudian menjadi tactical plan kemudian menjadi execution plan ini gak gak semudah yang disampaikan Pak Chris tadi gitu ya ya mungkin pertama mungkin saya belajar ya banyak ke guru-guru yang lain terkait ini ya mungkin saya saran sih atau apa namanya kalau bisa Pak Chris ada materi terkait dengan bagaimana strategic plan kemudian jadi tactical plan kemudian menjadi execution plan dalam apa dalam bisnis retail gitu ya ya karena selama ini banyak guru-guru yang yang saya bilang atau Pak siapa yang waktu itu Bang Aris ya bilang bahwa guru-guru yang dokter umum gitu ya tapi yang dokter spesialis ini kan jarang-jarang jarang-jarang dokter spesialis ya mungkin terkait dengan ini mungkin Pak Chris bisa memberikan solusi ya kepada kami yang bisnis retail ini terkait dengan bagaimana proses strategik dan tactical kemudian menjadi execution plan karena kan ditatanan execution plan ini yang paling penting karena strategiknya luar biasa taksiknya luar biasa tapi kemudian gak bisa dieksekusi dengan baik ini juga percuma gitu ya betul betul banget ada dua besar pertanyaan Pak Hendra Eka Putra yang pertama Pak setelah kita berjalan ternyata membenahi si fondasi ini memang bukan barang mudah ya betul Pak betul banget diatasnya sudah diduduki bangunan Bapak baru uh fondasi saya gak kuat nih kalau saya terus kan rumah sederhana ini lalu saya coba bangun lebih besar lagi berani gak kontraktor bertanggung jawab bilang no fondasinya tidak kuat kita harus perbesar fondasi fondasi kita cuma segini cuma cukup untuk rumah dua lantai Bapak tiba-tiba bermimpi punya lima lantai kita gak bisa Pak kita harus bongkar bongkar inilah barangkali maaf di beberapa kasus di beberapa kejadian di klien-klien saya juga merasakan dia merasanya apa Pak Endra kok aku ini rasanya serba salah aja ya Pak ya memang salah kok gimana fondasinya sudah salah gimana berani bongkar gak mau bongkar terus gak bisa besar tapi saya mau paksakan besar Pak ambruk anda paksakan naik ambruk banyak loh Pak wah eforia wah ternyata peminatnya banyak wah kerjasama dengan ini kerjasama dengan itu siap-siap besar gak kuat Pak gak kuat dia akan tertekan 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 dan pada satu titik cukup satu goncangan gempa gak usah 4 skala liter 2 skala liter dia akan gak usah gak usah pandemi sedunia ukurannya gampang Pak kalau pandemi lokal aja belum tentu kuat apalagi ini global ya masalah kita global tetapi apakah itu masalah bukan masalah ketika fondasi Anda kuat akan terjadi tremor Pak tremor itu getaran iya pasti ajaib kalau kita gempa kita bilang enggak enggak berasa lah ya ajaib banget dia pasti kita berasa tetapi apakah mengganggu kita tidak perlu mengganggu baik tadi Pak Hendrik mengusulkan coba bicara strategi dan taktik sampai ke action plan di business fitur betul Pak saya sedang memikirkan kemarin hal-hal mendasar sudah saya berikan kalau saya boleh melevel itu level beginner semua yang saya kasih pokoknya ilmu itu pegang dulu punya dulu gitu ya tetapi seperti Pak Hendrik bilang pelaksanaannya tidak sesederhana itu kan Pak betul kalau sesederhana itu saingan Bapak jadi banyak banget Pak kalau semuanya segampang itu maka tiba-tiba kita memiliki saingan banyak banget justru memang tidak segampang itu makanya banyak orang yang gagal menerjemahkan meskipun ilmunya sama eksekusi berbeda hasil berbeda juga betul Pak betul makanya tadi tidak ada faktor tunggal untuk berhasil itu maksudnya kadang-kadang kita memang kekurangan aja gitu loh kita kekurangan ilmu kekurangan masukan kekurangan segala hal dalam proses pembenahan kita mengira oh saya ambil yang ini dulu sudah cukup enggak cukup enggak cukup Anda harus baik di segala lini baru Anda baik enggak bisa cuman baik di satu lini tetapi memang betul Pak ada prioritas ya prioriti ada hal-hal yang saya bilang itu pendekatan saya itu cabai rawit gigit pedas lakukan langsung terlihat hasil apakah selesai belum selesai masalahnya ada serangkaian hal yang harus dibenahi khususnya apa fondasi segala sesuatu yang bersifat fondasi ada tambahan Pak Hendra silahkan jadi sebenarnya mungkin untuk pertanyaan Bu Rina tadi juga ini kan saya sempat juga bertanya ke Pak Chris waktu itu yang terkait dengan kalau ada nota satu kita enggak bisa buka nota berikutnya nah ini sudah semenjak saya mengamalkan ilmu-ilmu yang dari Pak Chris ini Alhamdulillah tadi juga menjawab mungkin pertanyaannya Pak siapa tadi yang dari Medan siapa tadi ya Paulus siapa jadi saya juga sama halnya waktu itu saya juga cash flow bermasalah nah Alhamdulillah semenjak saya apa namanya amalkan ilmu yang saya dapat dari Pak Chris ya bukan hanya dari inventory return offer terhadap termim of payment tambah lead time bukan hanya itu tapi juga kita negosiasi terhadap supplier nah ini saya lakukan berulang kali kepada supplier dan kami sekarang bahkan satu bulan TOP nah tiga hari barang saya habis saya minta lagi enggak ada masalah satu hari besok habis saya minta lagi satu truk enggak ada masalah dengan itu nah betul terima kasih jadi ini yang membuat saat ini cash flow kami juga bagus ya tapi kuncinya memang seperti yang disampaikan Pak Chris tadi bahwa kita harus menjaga trust ya trust itu dijaga kemudian tentu selain dari trust bargaining position kita terhadap supplier juga harus dijaga caranya berarti kita tidak boleh punya supplier hanya satu minuman kalau saya dua betul bahkan ada yang satu supplier itu salah satu supplier saya dari luar provinsi dari Bontang saya ambil bagus saya enggak ambil dari sini karena saya tidak mau seperti kerbau dicucuk hidungnya betul sebenarnya seenak-enaknya dia di monopoli ya kalau menurut Pak Chris kan proses distribusi mulai dari pabrik kemudian ke distributor kemudian ke toko lalu end user kan begitu maka yang paling berkat dengan end user itu kan toko sebenarnya toko yang menentukan barang ini laku dijual banyak atau tidak kan gitu betul distributor ke toko itu ini kayak ada seperti bos dan majikan wah ini sorry-sori dia ke saya dia salah tempat salah orang posisinya begini kesetaraan kemitraan itu kesetaraan tidak ada yang boleh merasa lebih tinggi atau merasa under ya terima kasih Pak Hendra satu lagi Pak Chris tadi yang ini ini menjawab pertanyaan yang tadi satu lagi tadi terkait dengan apa strategik dan teknikal tadi nah ini kemarin terus terang saya juga apa ya kesulitan kenapa saya minta Pak Chris untuk buka apa satu materi ya tentang bagaimana untuk apa strategik sampai ke eksekusi karena kemarin saya memecat memberhentikan separoh dari karyawan saya apa yang saya sampaikan itu tidak sampai ke bawah mereka tidak paham kita ngomong A mereka ngomong B bahkan ada beberapa orang yang sudah saya kirimkan ke kelas-kelas lain kemarin itu ada empat orang saya kirimkan ke kelasnya salah satu guru di Malang ada empat orang ya itu lumayan banyak juga kemudian ke kelas-kelas yang lain juga saya kirimkan ya itu apa namanya bentuk gimana supaya apa yang ada di pikiran saya ini bisa dieksekusi oleh tim di bawah nah kalau misalnya Pak Chris apa namanya punya satu kelas yang khusus di retail tentu pertama biaya tidak akan terlalu banyak lagi bagi saya bisa langsung terakomodir baik terima kasih Pak Hendra mengenai kelas-kelas itu tadi tetap itu pun tidak bisa kelas general saya kalaupun bikin saya akan bikin itu spesifik strategi di merchandising strategi di operasi strategi di keuangan strategi kita tidak bisa pukul rata itu akan saya rancang balik ke yang awal thank you Pak Hendra sudah sharing membuktikan bahwa formula ini bekerja sesederhana anda bicara anda tanya anda minta as itu bisa berarti minta anda minta ke supplier kenapa saya tidak boleh gantung bond saya tidak pernah telat bayar apa alasan anda tidak kalau tidak saya cari saya cari supplier pendamping supaya anda pikir panjang mau memperlakukan saya seperti itu yang dilakukan Pak Hendra saya tidak tergantung pada satu supplier kita buka kesempatan baru kita ketok pintu lain anda tidak mau kasih saya punya yang lain demikian Pak Riri kita lanjut ini sebetulnya kita di penghujung maaf Pak Riri kita sudah di penghujung waktu di penghujung ini yang terakhir tidak di support under under list ini dari Pak Aditya happy begini Pak Gudsway bagaimana mengatasi barang FMI yang stoknya ready tapi penjualannya turun fast moving fast moving ready ready penjualannya turun penjualannya turun oh nah ini jawaban ini tidak singkat bisa habis setengah jam lagi kita Mbak Riri tapi ini pertanyaan terakhir jadi kita puas-puasin pendek-pendek saja dulu nanti kalau kurang jelas minggu depan kita bisa bahas lebih pas depan kita ketemu lagi fast moving ready tapi penjualannya turun ada Pak ada analisa Anda sudah kehilangan pelanggan pelanggan sudah keburu ghosting pelangganmu ghosting tau kan ghosting masih nggak tau lagi populer pelanggannya menghilang kan tadi saya tanya seberapa sabar pelanggan nungguin fast moving itu tapi sekarang ada Pak ready tapi kok tidak terjual pelangganmu sudah pindah ke lain hati iya kedua Mbak Riri ada faktor penentu penjualan yang tidak hanya sekedar ada barang ya faktor penentu penjualan itu kan ada faktor harga ada faktor pilihan barang availability sampai ke service ya ada harga ada ketersediaan pilihan barang assortment ada availability nah kalaupun sudah Pak saya sudah sediakan barangnya betul tetapi bukankah Anda sekian lama kosong sehingga pelanggan Anda pergi atau jangan-jangan barang ada fast moving tapi harganya mahal bisa jadi harganya mahal atau pelayanan kita buruk jadi no single factor ya mari mari berbenah ya nah ini barangkali juga ini kalau Anda tahu faktor-faktor penentu penjualan ini harus Anda putuskan strateginya what to do dalam hal harga what to do dalam hal ini what to do dalam hal ini what to do dalam hal ini lalu taktiknya begitu kembali lagi harus punya strategi pricing strategi assortment strategi availability strategi service strategi lalu sudah mantap terjawab why-nya taktik ayo kita bikin taktik kita breakdown menjadi action plan semoga menjawab Pak Ditia ya cukup stabil ya oke cukup kita cukupkan dulu kita harus seperti perbincangan kita awal ya sebetulnya sampai setengah 12 saja dan minggu depan hari Selasa kita punya tema kedua judulnya apa itu Pak Chris kira-kira yang mau diambil nanti kita umumkan kita beritahu yang sudah yang sudah terdaftar tidak perlu mendaftar lagi dan kita harapkan nanti yang sudah terdaftar tidak perlu mendaftar lagi tinggal masuk saja ya nanti semua yang sudah terdaftar akan diberikan linknya ya oke dan nanti ini akan di share di channel youtube jadi mungkin untuk pertanyaan ide kritik saran kita bisa tampung di situ ya Pak Chris bisa tolong di komennya itu dicantumkan saja begitu jadi Bapak Ibu kan boleh ini boleh mengusulkan topik juga boleh mengusulkan topik oh ya Mbak Riri ini ada pool yang kita mohon mereka isi ini saya launch poolnya silahkan isi Bapak Ibu ruangkan waktu boleh langsung sekarang ya diisi sekarang hanya ada tiga pertanyaan tiga pertanyaan saja yes or no yes habis ini kita foto bareng ya oke kalau bisa tolong semuanya ini ya videonya dinyalakan dong yang pertama pertanyaannya apakah Anda suka dengan retail zoom S ya yes itu 100% apakah Anda akan hadir lagi selasa depan yes ya ya itu 100% baru tiga orang dari tiga satu ya kemudian pertanyaan ketiga jika tidak mengapa itu pertanyaannya sibukkah atau dianggap tidak penting ada kelas lain di Jogja ya mungkin oh baik dan teman-teman mungkin yang Bapak Ibu yang memiliki usaha dan ingin memperkenalkan produknya juga atau ingin memberikan souvenir atau merchandise atau apa ya kepada sesama peserta di sini kita persilahkan juga ya minggu depan gitu boleh hubungi Pak Chris siapa tahu ingin promosi ingin promosi sekalian ya kan boleh-boleh aja nanti bisa kita kondisikan sebagai giveaway gitu ya Pak Chris ya oke ini berapa menit nih isi pooling ini kayaknya udah dua menit saja dua menit saja ya dua menit terus kita foto bareng kita foto bareng mengakhiri grupnya ya Pak ini kita memang enggak dimasukkan ke grup WA ya Bu ya Pak Chris ini yang punya kendali ini Pak Chris tidak ada grup khusus ya grup WA Bu retail zoom S akan dimasukkan ke WA group akan saya akan saya bikin WA group sendiri dan tinggal klik Anda terdaftar ya tinggal klik linknya Anda terdaftar nanti ya pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab boleh ditanyakan di minggu depan minggu depan atau nanti masih ada yang tanya nih Mbak Diri masih ada masih ada masih banyak ini ya antara lain dari Tesandria dari Madiun ya Ibu Ibu ini ya kalau Ibu Tesa ya oke ini di keep untuk minggu depan kah Pak Chris ya maksud saya mereka yang ingat pertanyaannya jadi mereka tanyakan di minggu depan di minggu depan bila mana belum terjawab di bila mana belum terjawab di minggu ini oke baru kita sudah sudah kah baru 23 yang mengisi 23 yang mengisi tidak ada lagi yang ingin mengisi ingat ya hukum pertukaran ya Anda hukum pertukaran Anda hanya untuk mendapatkan sesuatu pasti ada timbal balik ya terima kasih kembali Pak Kobang Tangkas sampai jumpa lagi Pak Kobang Tangkas ini dari Denpasar Denpasar Bali ini hampir dari seluruh Indonesia hadirnya Bali banyak ini ada Pak Made Putra Edi Putra Buleleng Singaraja Pak Made Putra Edi Pak Made kemudian ada tadi Pak Komang ada Pak Devino Devino Jiwanta ini dari Buleleng juga kalau tidak salah kemudian dari Medan itu Pak William kemudian dari Bogor ada Pak Randy kemudian ada Ibu Teti Pak Diun Pak Adi Manggala itu dari Bali juga dari negara Pak Aditya dari Berau Pak Hendra dari Bonta Pak Januar itu ujung timur Indonesia Januar dari Fak Fak itu Pak Januar Jauh sekali ya ya betul ini sudah semua menjawab yuk kita selesai selfie bisa menyalakan ini bisa menyalakan ini bisa menyalakan kameranya Pak Hendra sudah harus meninggalkan ruangan katanya oh ya Pak Hendra ada meeting ya oke silahkan Pak Hendra ini pembelajar banget ya beliau belajar terus ya ya oke satu dua tiga sebentar di layar saya masih ada ini cat-cat yang keluar oke ya chatnya nanti kita sambung minggu depan nih ini masih banyak ya 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 tolong chatnya stop dulu ya kan Anda menutupi wajah teman-temanmu gara-gara chatnya muncul terus ya oke baik saya pakai ini aja biar lebih cepat 1-2-3 masih ada yang ngumpet ya kayak Pak Purwanto ngumpet ya kemudian sebentar ini layar kedua 1-2-3 layar ke 3 oke sudah cukup boleh gak pakai ini boleh ini prosper prosper ya apa itu ini lambang kita kita punya salam grow and prosper grow and prosper prosper kan gini grow and prosper ya baik kita sama-sama salam grow and prosper thank you semua ya oke bisnis kita tidak cukup tumbuh tetap harus berbuah berkembang tapi banyak kita sama-sama belajar dan mungkin nanti minggu-minggu berikut dari teman-teman yang sudah punya akses ataupun juga cukup kuat dalam bisnisnya bisa sharing ke kita juga ya jadi ini merupakan pembelajaran juga untuk teman-teman semua gitu kan fungsinya itu ya sama-sama kita belajar oke sampai ketemu lagi tema kita hari ini strategi grow and profit tentunya bersama narasumber kita Bapak Christian F. Gus Huay yang tentunya terima kasih kehadirannya juga teman-teman semua saya harapkan Bapak Ibu masih bisa hadir lagi di minggu-minggu berikut tentu dengan tema-tema yang lain silakan nanti setelah kita upload di Youtube tema-tema apa yang harus kami angkat ya kemudian juga saran, kritik, dan idenya boleh disampaikan sampai ketemu lagi vila hitubi wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi salam grow and prosper oke saya left ya sampai jumpa sampai jumpa terima kasih Mbak Riri terima kasih Mbak Riri menggawangi acara kita selamat pagi ini terima kasih semua sampai jumpa ya Anda tidak perlu mendaftar lagi Anda akan mendapatkan link untuk selanjutnya bye semua bye-bye bye bye-bye 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 Terima kasih.